Intro Hai guys, jumpa lagi disini dengan Nyanyi Simbulun Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan lancar jakinya teman-teman Nah kali ini aku mau ojek teman-teman semua buat masak ikan tongkol dengan resep kesukaan keluarga aku Ini ikan tongkolnya kita goreng aja seperti biasa, seperti ini teman-teman Nah ini udah matang, kita langsung angkat Terus disini aku mau tambahin pakai tahu teman-teman Ini tahu bandung Tahunya juga kita goreng dulu ya teman-teman sampai matang Sambil menunggu si tahunya tadi kita goreng dulu sampai matang Kita siap-siapin dulu bumbu-bumbu yang kita perlukan teman-teman Bumbu-bumbunya apa aja? Siapin tomat, serai, kunyit, jahe, lengkuas, bawang putih, bawang merah Kemudian kita tambahkan jahe merah Disini aku tambahkan juga pakai asam, masam gelubur Nah kalau teman-teman ingin asam yang lain bisa-bisa aja ya teman-teman Tambahkan daun salam dan cabai rawit merah atau cabai gila Kemudian yang terakhir ada kemiri teman-teman Nah kalau sudah kita siapkan bumbu-bumbunya seperti ini teman-teman Kita haluskan bawang merah, bawang putih, cabai keriting, jahe, kunyit dan kemiri teman-teman Nah ini sudah oke, langsung kita haluskan dulu ya Tahunya sudah matang, langsung kita angkat aja dulu teman-teman Diangkat dan diteriskan Oh iya jangan sampai lupa Untuk lengkuas dan serai nya kita geprek-geprek aja seperti ini teman-teman Pastikan sampai geprek banget biar nanti wanginya keluar Tomatnya juga kita potong-potong aja sesuai selera aja sih ini tomatnya Nah ini kita siapkan lagi wajan untuk menggorong teman-teman Jangan lupa tambahkan minyak untuk menumis bumbu halus yang udah tadi kita haluskan ya Ini minyaknya udah lumayan panas Langsung kita tumis aja bumbu halusnya teman-teman Ditumis sampai benar-benar wangi Ini masih ada sisi-sisi bumbu di blendernya Kita masukkan air lalu kita tuang lagi teman-teman Kan sayang banget kalau terbuang ya Nah ini kita lanjut aja langsung tumis-tumis-tumis terus sampai benar-benar wangi Jangan lupa tambahkan serai yang sudah digeprek dan lengkuas Tambahkan juga dalam salam Ditumis-tumis lagi teman-teman sampai benar-benar wangi Nah kalau udah seperti ini wanginya udah benar-benar keluar teman-teman Nah disini langsung kita tambahkan aja garam Aku tambahkan 1 sendok teh garam Dan kurang lebih setengah sendok teh Penyedap rasa teman-teman Aku pakai yang merek Royco ya Setelah itu kita tambahkan tomatnya Dan kita aduk-aduk lagi sebentar Sampai tomatnya agak sedikit layu Nah kemudian kita tambahkan air secukupnya Terus jangan lupa Di tahap ini kita langsung tambahkan aja Asam gelugur yang udah kita siapkan tadi teman-teman Nah disini aku langsung tambahkan aja teman-teman Ikan tongkol sama tahu yang udah kita goreng tadi ya Tidak usah menunggu si kuahnya ini mendidih dulu Baru dimasukkan teman-teman Jadi seperti ini udah bisa langsung dimasukkan aja ya Ini aku tambahin lagi airnya Karena sepertinya airnya kurang ya Ini tinggal dirapi-rapikan aja teman-teman Pastikan si tahu sama ikannya itu bener-bener Ketutup sama airnya Udah kayak gini langsung kita tutup aja Wah ini udah mendidih teman-teman Nah kalau udah kayak gini nih wanginya udah kemana-mana nih teman-teman Udah semerbak ke segala penjuru rumah Nah disini langsung kita tambahkan aja Cabai rawit merah atau cabai gila Yang udah kita siapkan tadi ya Jadi ditambahkan aja langsung ke atasnya kayak gitu Tidak usah diulek-ulek dulu Atau tidak usah dihaluskan Aku sengaja gak haluskan cabainya teman-teman Karena ini kan ikannya ini bisa dimakan untuk anak-anak juga teman-teman Nah kalau kita yang suka pedas Nanti si cabainya ini bisa kita ulek pas kita makan gitu loh teman-teman Jadi yang suka pedas oke Yang gak suka pedas juga masih bisa kita makan Ini udah matang nih teman-teman Tinggal kita santap Wah akhirnya selesai juga masakan kita hari ini teman-teman Lihat nih dari warnanya aja udah sangat mengubah selera ya kan Kalian harus coba loh teman-teman Karena cara masaknya gampang banget Dan rasanya dijamin mantul Bakal bikin kita tuh nambah terus-terusan teman-teman Gak bisa berhenti mulutnya Oke ya teman-teman Sampai disini dulu video kita untuk hari ini ya teman-teman Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Please subscribe, like, komen, dan share Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye